Intro Halo sahabat calon pun saya Halo saya official selamat pagi kali ini saya ingin mereview hasil gabungan kimeng milik saya usia sekitar 8 bulan ini hasil dari gabungan nanti kita lihat-lihat ada sekitar 5-6 gabungan untuk teman-teman jangan lupa like comment dan juga subscribe oke teman-teman ini adalah kimeng yang saya gabungkan dengan cara mengerucut seperti ini ini sudah sekitar 8 bulan ini sudah lengket nanti kita sulam lagi untuk bagian bawah ini karena kurang limbang untuk bagian atas ini sudah lengket teman-teman 8 bulan ya ini saya masih loss tidak ada yang saya potong hanya satu batang ini bagian sini supaya mengurangi pembengkaan ini kita loss dulu karena kalau proses di loss itu lebih cepat teman-teman nanti lebih cepat menempel ini kita lihat dari belakang ini sangat subur ini tidak pernah saya obat dengan insek saya biarkan saja walaupun disini banyak penyakitnya seperti ini ya teman-teman dari belakang ini lebih kelihatan sudah menempel bagian atas nanti kalau kita ingin mengurangi kita kurangi dulu bagian atas-atas ini supaya tidak membengkak bagian atas ya teman-teman oke kita lihat yang lainnya oke ini lahan saya untuk kron anting putri masih kecil-kecil ukuran baru satu jempol nah ini saya tanam dari bibitan segini teman-teman ini usia sekitar 6-7 bulan karena pertumbuhan agak lambat karena saya pelintir seperti ini saya tidak membuat formal saya membuat ekspresionis rata-rata saya pelintir untuk anting putri nah untuk kimeng ini banyak penyakitnya teman-teman tapi saya biarkan saja tidak saya insect terus kita lihat ini saya sudah program double ground jadi ground pertama itu saya menggunakan bekas banner seperti ini lalu saya potong itu ada di video sebelumnya dan saya tambahkan batu bata untuk menarik akar supaya dia nyebar teman-teman nah ini untuk bagian atas sudah menutup juga nah sekalian teman-teman untuk pembentukan setang 1 2 3 dan lainnya kalau ada kita manfaatkan seperti ini seiring berjalan waktu dia menempel setang juga membesar jadi nanti kita tidak perlu sulam hanya mungkin sebagian saja kalau ada kekurangan pada setang ini juga sudah saya double ground untuk menyebar akar nah ini karena ada sulaman baru jadi ini belum menempel ini sebagian bagian atas ini ya sudah menempel untuk teman-teman jangan lupa budidaya seperti ini untuk nilai investasi nah ini juga ada ini sudah saya double ground juga nah ini saya membuat akar sulur caranya kita bikin guratan seperti ini nanti akar sulur bisa kita manfaatkan untuk menambah ataupun menjadikan batang oke ini belum saya program ini nah awalnya seperti ini nanti kita buang separuh ground ini kita kasih batu batas samping-samping lalu kita sebar akar ini ya kita manfaatkan setang-setangnya kalau ada cabang kita manfaatkan ini baru dua hari saya program wah bernyakitnya seperti ini teman-teman teman-teman ayam bernyakit juga tahap yang di cari itu merusak ya oke kita lihat yang lebih besar lagi teman-teman ini saya membuat gabungan yang besar mungkin sekitar tiga sampai empat bulan ini batang-batang besar jangan lupa teman-teman kita beli as ya tengah bagian tengah itu ada asnya supaya nanti bagian tengah itu tidak bolong saya bikin besar ini masih tiga bulanan kalau yang rapet ini sudah menempel ya los saja biar subur untuk yang besar ini saya beli indukan juga hasil dari gabungan dan saya tanya ini gabungan sekitar tiga tahun ini baru saya press ini sangatlah biasa hasilnya kalau sudah seperti ini sudah ada nilai tersendiri untuk nilai investasi jadi teman-teman tetap semangat untuk membuat bonsai kita tanam dari bibit kita ground seperti ini kita gabungkan itu lebih cepat untuk cara pembesaran beringin ini oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe semoga bermanfaat salam satu hobi semangat terima kasih